Tahun berapakah Jepang pertama kali tampil di Piala Dunia? Karena apa? 90-an mereka belajar kompetisi ke kita. Nah, ini sebenarnya grup terakhir ini adalah yang nomor 2 dari grup neraka yang ada Jerman-Spanyol. Tapi neraka buat Portugal karena dia memiliki Cristiano Ronaldo. Dengan lolosnya Ghana ke Piala Dunia 2022, fans mereka sudah terlebih dahulu tiba di Qatar dan selama 7 hari berturut-turut mereka parade. Katanya ini adalah suatu ritual yang perlu dilakukan untuk menunjukkan keseriusan mereka mendukung Ghana. Hai semua, salam Ransporta Inman. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan aku, ConciTecher Online yang akan menemani tentunya dalam program yang menarik. Program yang akan mengupas tuntas terba-serbi Piala Dunia Qatar 2022. Dimana lagi kalau bukan Ransporta Inman Road to Pildun 2022. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan menarik di episode keempat hari ini, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe, like juga videonya, boleh komen, kasih masukan atau request konten apapun Rans Entertainment dan juga Ransporta Inman. Supaya nggak ketinggalan nih kalau ada konten-konten menarik dari Rans ataupun konten-konten terkait panggelaran sepak bola akbar empat tahunan Piala Dunia Qatar 2022. As per usual, aku juga nggak sendirian, sudah pasti ditemani sama para bintang tamu yang spesial yang akan memberikan tanggapan dan pendapatnya. Mungkin nanti bakal ada pro dan kontra juga kayaknya nih ya. Sudah ada Afif Safi dan juga Bu Supri Yono Prima. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Cipta. Baik ya Bu Supri ya? Sehat. Afif sehat? Sehat selalu. Sehat selalu. Kok kayaknya ada yang beda gitu dari Afif hari ini ya? Iya, karena lebih senang lagi sekarang sampingnya legend. Oh ala, iya sih. Makin ganteng. Oke, nah sebelum kita seperti biasa akan mengupas tuntas bagaimana peta kekuatan dari masing-masing grup yang ada di Piala Dunia Qatar 2022, aku pengen bahas dulu sedikit mengenai panggelaran Piala Dunia sendiri. Seperti yang kita ketahui di Piala Dunia kali ini banyak sekali serba-serba yang baru. Ada salah satunya adalah diumumkan di bulan Juli kemarin akan memperlakukan semi-automated offside system juga. Terus ada 5 substitusi. Kalau sebelumnya 3, sekarang 5. Pemain juga jumlahnya lebih banyak. Dari biasanya 23 jadi 26. Dan yang gak kalah menarik juga ada 3 wasit wanita yang akan dikerahkan di pagelaran Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kalau Bu Supri sendiri melihat gimana sih pagelaran Piala Dunia Qatar 2022 terlepas dari segala kontroversinya, sebenarnya banyak hal-hal positif juga ya yang coba dilakukan dan diterapkan pertama kalinya di Piala Dunia ini. Iya, pastinya amazing ya. Apalagi kita ketahui stadionnya begitu megah, kemudian ada AC di sana, ya kan. Itu membuat para pemain, terutama pemain-pemain Eropa ya, yang notabene-nya tidak suka dengan kultur panas, mereka dimanjakan dengan performa mereka di Qatar. Dan yang perlu kita garisbawahi juga ini akan menjadi Piala Dunia Terakhir dengan 32 negara. Karena nanti 4 tahun dari sekarang sudah 48 negara yang pasti akan lebih ketat lagi. Tapi tentunya membuka kesempatan juga bagi negara-negara lain yang sayang sekali tahun ini tidak bisa ikut berkompetisi karena tidak lolos ya. Menurut Afif gimana nih? Iya, kalau menurut saya sih dengan adanya AC kayak gitu udah bagus juga. Cuma untuk penambahan wasif, tiga perempuan juga bagus juga itu. Salah satu cara yang bagus. Karena kalau biar pemain tuh agak susah, agak takut protes. Kalau perempuan kan agak takut tuh. Ini kan lebih galak kadang-kadang gitu kan. Cuma untuk penambahan sistem-sistem itu doang yang salah satu gue nggak setuju. Karena kalau pakai sistem tuh kadang takut menghambat ritme, menghambat pace yang lagi bertanding nanti. Esensi sepak bulannya sedikit berkurang. Nah, ini nih yang menarik. Karena memang seringkali kalau kita membahas hal ini bersama dengan para penggiat sepak bola, bahkan sistem FAR pun sebenarnya masih banyak pro dan kontra kan. Merasa bahwa esensi sepak bolanya hilang. Tapi untuk pagelaran sepak bola akbar sebesar piala dunia, tentunya kemajuan teknologi memang harus diimplementasikan. Iya, apalagi di era sekarang ya, era digital. Apalagi dengan pengembangan yang ada, dengan situasi sepak bola bisa dipadukan dengan entertain. Ini akan menjadi sebuah kemasan yang sangat luar biasa, sangat menarik. Disitulah value-nya sepak bola. Kita akan langsung aja membahas peta kekuatan dari episode-episode kemarin. Kita sudah mulai dari grup A, dan nggak kerasa sekarang sudah masuk ke dua grup terakhir. Ada grup G dan juga grup H. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu, Afif jagoin negara mana dan Bung Supri jagoin negara mana sih? Nah, kemarin tuh udah ditanya, tapi sekarang udah memutuskan untuk Argentina. Jadi buat rancis antusias, semua bergabung yang Argentina. Udah nggak Spanyol nih ya? Udah kok berkhianat sih, lu masih Spanyol nih. Rupanya lagi nggak ada striker yang bagusnya. Ya emang. Alisannya, ada Messi. Betul. Main bola sebelas loh. Ya, tapi kan Messi lagi jadi tumpuan banget. Oke, oke. Karena piala dunia terakhir ya. Kemungkinan piala dunia terakhir di Messi ya. Kemarin abis menang piala Amerika, terus abis itu menang lawan Italia juga. Sekarang momen yang pas buat Messi. Menang piala dunia. Orang lihat Ronaldo juga lagi bermasalah kan malam itu. Harapan lu ya, Vivian? Iya, itu harapan ya. Bukan prediksi ya. Beda kacamata nih. Ini harapan, bukan prediksi. Kalau dari Bung Supri sendiri gimana nih, Bung? Menjagokan negara mana? Sebenarnya ada ikatan batin dengan Itali. Cuma Itali nggak lolos ya kan. Saya mencoba untuk menjagokan Jerman. Kenapa Jerman? Saya melihat pengembangan youth development-nya bagus. Kemudian juga mereka coaching staff-nya juga luar biasa. Memiliki kemampuan tidak hanya sebatas taktikal, tapi bagaimana spot science mereka lakukan dengan sangat baik. Joakim Bro juga pelatih yang sangat cerdas. Nutrisi psikologis pemain juga sangat dijaga. Ini artinya kolaborasi antara sepak bola dan spot science. Itu dikembangkan oleh mereka. Terbukti, walaupun mereka gagal di 2000, tapi 4 tahun berikutnya dengan fondasi yang kuat, di 2014 mereka juara mengalahkan Brazil dengan skor begitu mencolok 71. Skor yang bikin pedih ya ngeliatnya. Saya mau konten tapi Jerman yang lain Argentina ya. Oke lah Jerman. Kita bahas perlahan kekuatan aja kalau gitu ya. Oke, kita akan beralih ke grup G terlebih dahulu. Ada Brazil, Serbia, Swiss, dan juga Cameroon di sana. Sebelum kita masuk ke Brazil, aku mau bahas dulu mungkin dari grup G sendiri. Gimana nih Bung Supri melihat negara-negara yang tergabung dalam grup ini? Ya, untuk Brazil pasti harus kita kedepankan. 5 trofi, kemudian mereka juga memiliki pemain-pemain secara individu oke. Neymar, Vinicius, ya kan? 76 penampilan mereka juga baru mengalami kekalahan 5 kali. 15 kali penampilan belum terkalahkan. Ini bisa menjadi portofilo yang sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan pelatih lokal yang memiliki taktikal yang sangat imresif. Dari negara-negara lain yang ada di grup G, kira-kira negara mana yang akan menjadi batu sandungan terberat bagi Brazil sejauh ini? Pastinya Serbia sama Swiss ya. Tapi saya lebih mengedepankan Swiss. Karena mereka juga memiliki potensi untuk bisa mengejutkan. Walaupun inilah pengulangan di 2018. Brazil dengan satu grup dengan Serbia dan Swiss. Walaupun Kameru juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang pelatih, Tite sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi piala dunianya yang terakhir. Akan menjadi penampilan terakhirnya bersama squad Selecau. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan saat ini Brazil seperti yang dikatakan Bung Supri ya, sedang memiliki pemain-pemain bintang yang luar biasa. Neymar, of course, ada Marquinhos juga di sana. Ini adalah nama-nama squad yang bisa dibilang sebenarnya cukup bertambur bintang. Namun apakah Neymar akan mengulang kegagalan di 2014 dan 2018? Karena sebenarnya Neymar adalah bintang dari Brazil, tapi juga bisa dikatakan sumber permasalahan dari Brazil sejauh ini. Iya, kematangan sudah terlihat ya. Bagaimana Neymar pindah dari Barcelona ke PSG. Kemudian juga kedewasaan dalam bermain. Memiliki leadership juga sepertinya sudah ada dalam diri Neymar. Tinggal bagaimana kemampuan pemain-pemain yang lain untuk men-support kinerja dari seorang Neymar. Bahkan Neymar pun sama Tite, Tite juga kayak udah ngasih titah buat Neymar. Lu kayaknya udah habis deh main di wing buat di Brazil gitu. Karena ada Vini, ada Rafinha, atau One Tony. Lu main di agak ke tengah di belakang striker. Main di Polsen, kadang-kadang dia jadi dikasih kebebasan yang lebih. Apalagi sekarang si Tite itu kan memang lokal pride banget. Sering banget dia kayak ngelatih-ngelatih liga-liga Brazil. Kadang main 4-3-3, kadang 4-2-3-1 gitu kan. Buat menanggulangi gelandang yang oke dia 4-2-3-1. Pokoknya dinamis sih sebenarnya si Tite. Tapi yang tadi sebelumnya Om Yuna juga bilang itu Brazil emang lagi top perform. Tapi kita lihat juga lawan-lawannya siapa. Dia kan ada yang bisa ngalahin juga. 4 kali piala dunia kan mereka masih selalu gagal ketika bertemu dengan Eropa. Artinya mereka harus lebih konsisten. Artinya mereka harus mengembalikan reputasi dengan 5 gelar trofi. Momentumnya sekarang. Momentumnya sekarang. Apalagi dengan beberapa nama yang juga sudah menisyaratkan akan menjadi piala dunia terakhir. Kami sedikit memprediksi run sports enthusiast seperti apa perakhiran formasi yang akan dimainkan Tite pada laga pembuka versus Serbia tanggal 25 November nanti. Ini kurang lebih seperti ini. Bu Suri, data yang telah kita kumpulkan. 4-2-3-1 dengan nama-nama pemain yang tentunya handpicked oleh Tite sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Pertandingan pertama itu akan menentukan langkah Brazil ke pertandingan berikutnya. Apalagi mereka pakai 4-2-3-1. Ada dua kunci di situ yaitu dua double pivot mereka. Fred, Casimiro ditopang oleh pengalaman Thiago Silva, Marquinhos, dan keberanian dari Teles ataupun Daniello di saat melakukan overlapping. Gimana? Mungkin ada yang mau ditambahkan, Afif? Kalau di sini saya melihat ada Fred yang selalu dipercaya di Brazil ya. Karena memang beda Fred di EMU sama di Brazil. Di EMU itu dia kayak kuda yang matanya ditutup aja. Ini nggak jelas kayak gimana. Tapi di Brazil dia punya Casimiro. Karena ini gelandang-gelandang Brazil tuh, gelandang Liga Inggris Tok semua tuh. Mungkin di base-nya ada Pacueta, ada Fabinho. Yang seumpama Fred sama Casimiro cedera pun masih bisa ada lapis keduanya. Yang masih sekuatnya bagus gitu kan. Cuma yang kurang dari Brazil. Dia semua ada tuh. Di depan bagus, tengah bagus, belakang bagus. Yang kurang dari Brazil itu dia cuma huruf H doang. Makanya dia cuma Brazil, nggak berhasil. Aduh, iya, iya, iya. Oh boleh? A for effort ya? Oke, baik, boleh. Hanya-hanya ya? Iya, iya, iya. Gue bingung, apa ini? Cuma kalau boleh nambahin dikit ya. Kenapa ada Casimiro, ada Fred di situ? Karena second strike aja adalah Neymar. Fred diharapkan untuk bisa mensupply kemampuan dari Neymar. Yang artinya dia harus berani banyak untuk melakukan turning, kemudian melakukan finishing. Kita beralih. Kalau tadi sudah kita kupas Brazil dan juga bagaimana perakhiran formasi yang akan diturunkan pada partai pembuka. Sekarang kita beralih ke negara berikutnya. Ada The Eagles, Serbia di sana. Menarik melihat bagaimana tim yang saat ini dibawah asuhan Dragan Sojkovic. Memang semenjak menjadi negara independen masih belum pernah lolos ke fase knockout Piala Dunia. Namun sekarang secara mengejutkan lolos bahkan menjadi juara grup A yang menaklukkan Portugal. Yang menarik melihat bagaimana regenerasi dari Serbia sendiri ya. Pasti pensiunnya era keemasan Neymar Jomatic, kemudian ada Aleksandar Kolarov, Branislav Ivanovic. Gimana nih Bung Supri? Ya, Serbia sebelum menjadi negara tersendiri, mereka bernama Yugoslavia. Dengan kemampuan teknik, kemampuan talent yang sangat luar biasa. Artinya pemain-pemain yang berada di Eropa itu pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk negaranya. Dan mereka sekarang ini lagi on fire. Menggagalkan Portugal, mereka berada di puncak dengan determinasi dan kemampuan mereka di setiap lini yang sangat-sangat luar biasa. Kalau menurut Hafif gimana? Apakah Serbia akan menjadi kuda hitam dari grup G? Ya, sebenarnya yang lebih seru dari grup Brazil ini, pokoklah di atas kertas, Brazil memang kayaknya bakal satu nih. Yang nge-nerebutin duanya ini, karena kekuatannya sampir sama semua. Serbia sama, Soe sama sih, Cameroon juga sama. Karena ditinggalnya beberapa pemain veteran, ada lagi pemain-pemain masuk ya, Mitrovic, ada Tadic, Klohovic ada. Klohovic juga, itu juga maksudnya nama-nama yang mentereng lah. Kayak misalkan kita, oke jangan bertumpu pada satu pemain. Tapi Pulham itu begitu kerennya pas datang si Mitrovic, ngajak-ngajak Liverpool. Ini bisa lah, minimal merepotkan si Brazil lah. Potensi itu ada, apalagi di 2018 mereka juga satu grup dengan Brazil. Betul. Tapi mereka mengalami kekalahan, kalau nggak salah dengan skor 2-0. Tapi kematangan bermain setiap individu di Eropa, itu akan menjadi jawaban, Brazil tidak akan mudah sebenarnya untuk bisa masuk dengan zaman. Kita lihat, ini ada perakiraan pemain kunci sebenarnya dari Serbia, yang juga telah kami pilih, kami handpick untuk Anda, transport entusiast. Ada nama Dusan Vlahovic di sana, meskipun sebenarnya masih agak bikin deg-degan ya, karena kemarin sempat struggling, cedera groin kan. Gimana nih, Bu Supri melihat nama seorang Dusan Vlahovic? Usianya masih muda ya. Masih muda. 16 kali penampilan, 4 asis, 8 gol. Itu bisa menjadikan jaminan untuk lini depan mereka, pasti akan lebih produktif lagi di Qatar nanti. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari sang pelatih sendiri, ini ada kemiripan sama Bu Supri ya. Dia juga merupakan pemain, legenda juga dari Serbia, Dragan Stoikovic ini. Bahkan sudah merasakan bermain di Piala Dunia tahun 98 dan juga Euro tahun 2000. Game plan mereka jelas, dengan kemampuan individu yang luar biasa, kemampuan skill yang sangat baik, sangat istimewa, mereka akan memainkan bola-bola pendek, bola-bola silang, bola-bola trupas, dan dikombinasikan dengan ketika masuk di sepertiga pertahanan lawan, mereka akan banyak melakukan ekselerasi. Ini kunci dari tim yang sejauh ini ditangani oleh Dragan. Oke, kita tadi sudah membahas dua negara, Brazil sudah, Serbia sudah, namun Grup G ini masih punya Swiss, yang tadi kalau sudah ditanyakan ke Bung Supri, siapa kira-kira akan menjadi batu sandungan terbesar Brazil? Salah satunya adalah Swiss. Bagaimana nih melihat Natti atau The A-Team di Piala Dunia 2022, Bung Supri? Ya, 14 kali penampilan, harusnya ini momentum mereka untuk bisa berbicara lebih banyak. Artinya memperbaiki kinerja mereka di 2018. Kembali lagi, bahwa sepak bola perlu 3 moment, ada defense, offense, transisi, tapi kalau tidak ada keseimbangan, memang tim ini akan sulit. Walaupun banyak sekali pemain-pemain yang punya pengalaman. Yang menarik adalah partai pembuka nanti mereka akan bertemu dengan Kamerun, ini akan dilangsungkan di Awakrah Sports Club. 40 ribu penonton akan menyaksikan pertandingan ini. Kalau kita bisa sedikit memprediksi atau gambaran mengenai partai pembuka Swiss menghadapi Kamerun, kira-kira akan seperti apa pola permainan yang diterapkan, Bung Supri? Iya, Kamerun kita ketahui kekuatan Afrika juga. Walaupun memang sebenarnya banyak potensi yang ada di sana. Tapi kembali lagi bahwa mereka juga sangat sulit untuk bisa mengembalikan era kejayaan mereka seperti di eranya Mabuangkesa, kemudian Roger Mila ya. Walaupun memang banyak pemain yang berkipra di luar negeri. Tinggal bagaimana kematangan dan taktikal yang tepat untuk pertandingan pertama. Karena pertandingan pertama tidak mudah. Dan yang menarik adalah sebenarnya grup ini seperti menasangkan di Javu begitu ya, Afif. Karena kita lihat kembali berkumpul di satu grup yang sama, Brazil, Swiss, dan juga Serbia. Kalau Afif sendiri melihat fenomena ini gimana? Ya, sebenarnya saya lagi penasaran sama Swiss ya. Swiss itu kan benar-benar waktu sebelum-sebelumnya itu terkenal yang batu banget buat di Ternus gitu lah. Ya, waktu masih kayak punya Senderos, punya yang lain-lain, batunya itu agak susah. Cuma memang untuk ke depan dia agak bingung. Tapi sekarang dia di depan sekarang udah punya granit Syaka. Ada Syakiri juga yang pengalamannya masih bisa menopang lah teman-temannya lah sebagai teman-teman yang lain. Tapi kita juga perlu ingat, di belakang juga ada keeper Somer. Somer itu salah satu faktor yang bikin Swiss lolos. Setuju. Ya, Somer. Bahkan di keeper keduanya juga hebat juga tuh. Si Kobel ya namanya. Mungkin gak benar gak sama, aku takut salah deh. Itu Kobel, kita dari Dortmund. Itu sama-sama bagus. Tapi itulah dia, dia cuma fokus di belakang, ke tengah. Ini ke depannya ini nih, untuk yang gimana. Taukah dia tetap main yang defense, defense banget. Sampai kayak, yaudah yang penting seri-seri. Kalah meh Brazil gak apa-apa, yang penting yang lain imbang atau menang. Untuk merebut posisi dua. Yang menarik tuh itu tuh kayak gitu. Tapi setuju si Somer, memang bahkan tercatat 6 clean sheet dari 8 kualifikasi piala dunia ya. Iya, faktor pengalaman tadi. Sehingga Somer pun masih dipilih untuk bisa memperkuat Swiss di musim ini. Nah, kalau pemain kunci, sebenarnya kita juga sudah menyiapkan satu nama. Dan namanya yang juga pasti sangat familiar. Granit Shaka. Ngeliat Granit Shaka di piala dunia 2022 seperti apa sih? Ini kan kapten, veteran juga. Gimana nih coach? Eh, coach tuh jadi-jah. Gimana, misalnya? Aku suka makin pelatih jadi coach. Gimana, Bu Sobri? Sepanjang dia bisa mengontrol emosi dia. Tapi yang menarik memang ini, Shaka tuh emang di awal dari Swiss. Dia selalu ditempatkan di posisi aslinya. Makanya beda tuh. Awal-awal didatang ke Arsenal, agak ke belakang banget. Jadi, gak terlalu kelihatan. Nah, belakangan ini juga dia agak ke depan dikit main di Arsenal. Jadi, kalau main di Swiss, itu memang posisi aslinya. Jadi, dia bisa mengeksplore, jadi distribusi juga. Padahal shootnya juga bagus. Itu salah satu. Mungkin yang mengecakan deadlock adalah si Shaka nanti. Kita beralih ke negara lain, atau negara terakhir yang tersisa di grup G. Ada The Indomitable Lions, ada Cameroon di sana. Kalau bicara Cameroon, sebenarnya gimana sih, Bu Supri melihat tentang kekuatan mereka saat ini? Iya, Cameroon kita ketahui selalu mengandalkan fisik. Power mereka. Endurance. Iya, endurance. Tinggal bagaimana seorang pelatih di sana, song ya, diharapkan untuk bisa memilih pemain yang tepat. Karena lawan-lawan mereka gak mudah. Ada Brazil, ada Serbia, dengan potensi talent yang luar biasa. Kecepatan pasti mereka maksimalkan. Kolaborasi lini tengah, lini depan itu juga harus sesuai harapan. Kalau memang mereka tidak akan pulang lebih cepat nanti. Nah, yang menarik membahas song. Kemarin sempat ada kejadian yang sebenarnya bisa dibilang memalukan juga pada saat press conference. Ini bahkan song sempat dikritik juga oleh para penggemar Cameroon. Karena pada saat harus menyebutkan nama pemain terlihat seperti tidak tahu cara penyebutan nama-namanya. Terlihat seperti tidak hafal. Mungkin ini juga jadi salah satu faktor. Karena kan dia sebenarnya mengemban titel sebagai pelatih dari Februari ya. Waktunya tidak terlalu panjang begitu. Karena pelatih terdahulu, Antonio Konseiau juga secara mengejutkan di depak. Padahal catatannya sebenarnya tidak terlalu buruk juga ya. Kalau kita lihat kan di bawah pelatih Antonio, 6 kali imbang, 14 kali menang, dan baru 3 kali kekalahan, Bung Supri. Iya, kembali lagi bahwa siapapun yang menangani tim ini, ini kan pilih dunia. Perlu konsistensi. Perlu taktikal yang tepat. Perlu pemilihan pemain yang tepat. Untuk tim ini bisa lebih survive lagi. Betul, setuju, setuju. Key player. Yang saya penasaran tuh bener cara main Cameroon nanti sih. Dia emang fisiknya udah bagus banget. Apalagi di depan dia banyak juga. Dari Cameroon tuh pasti ada selalu ada tiap tahun nama-nama Muntereg. Sekarang dia punya cupomoting. Main di Bermunchen. Dia tuh 15 kali main udah cetak 10 gol. Tapi kan di Muntereg yang ngumpan, muler. Ini kan belum tentu nih ada kayak gitu. Ada Tokwekambi di VRL udah bagus. Dipindah lagi sekarang udah bagus. Nah, masalahnya itu. Sekarang kan lagi tren banget. Gagian pressing, lagi press atas tuh lagi tren banget. High pressure ya. High pressure. Bisa gak pelatih-pelatih sekarang nih kayak song gitu meneratkan itu gitu. Jadi press asal-asalan doang sampai bikinnya capek gitu. Gagian kayak begitu tuh. Iya, individu memang mereka lebih tonjolkan sih. Tinggal bagaimana kemampuan tadi. Kemistri yang harus dibangun ya. Pemain-pemain yang lebih berani untuk melakukan offensive. Defense-nya juga harus siap. Betul. Dan kalau kita lihat tadi beberapa artikel. Ini ada satu nama yang mencuat dan digadang-gadang akan bersinar di Piala Dunia 2022. Ada nama Brian Baumu disana. Ini pemain Brentford juga. Tapi kalau kita lihat sebenarnya catatannya belum bisa membuktikan apa-apa ya. Karena baru dua game sejauh ini dan masih belum mencetak asis ataupun gol bagi Kamerun. Bagaimana, Bung Supri? Kalau saya melihat bahwa dengan usia muda kemudian dipromosikan ke senior ini menjadi satu nilai yang sangat positif. Tinggal bagaimana kemampuan dia untuk lebih memaksimalkan mental bertanding. Apalagi ini pentas dunia dengan usia muda khawatir akan labil. Dan perlu dukungan support dari pemain-pemain yang lebih senior lagi. Di satu sisi senang ya ngeliat pemain muda bisa dapat kesempatan bermain di Piala Dunia. Tidak semua bisa mendapat kesempatan untuk bisa promosi. Betul, tapi di sisi lain tentunya jadi beban tersendiri juga untuk Brian. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk merumput di Piala Dunia 2022. Masih ada satu grup lagi yang akan kita bahas bersama-sama tentunya di Run Sportainment Rotupildun 2022. Seperti apa pembahasannya, seperti apa peta kekuatan dan kedalaman squad dari masing-masing negara. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tadi bersama-sama kita udah mengupas bagaimana kekuatan dari grup D di Piala Dunia 2022. Eps, masih ada satu grup lagi. Dimana grup H ini berisikan Portugal, Ghana, Uruguay, dan juga South Korea. Jadi langsung aja kita akan membahas kekuatan dari navegadores atau Portugal. Kalau melihat peta kekuatan kedalaman squad dari Portugal di Piala Dunia tahun ini, KAMS-nya untuk bisa tampil sebagai tim yang paling bersinar di grup H. Seperti apa, Bung Supri? Untuk di grup H, mereka bisa berpotensi untuk mengamankan satu tempat. Tapi untuk berbicara jauh, sepertinya masih terlalu dini. Apalagi CR7 sudah tidak muda lagi. Betul. Era emas sepertinya sudah selesai, mungkin ini bisa dikatakan Piala Dunia terakhir untuk CR7. Tinggal bagaimana dia bisa memanfaatkan momentum terakhir ini untuk bisa membuat sejarah seperti di 2016. Nah, ini sebenarnya grup terakhir ini adalah yang nomor dua dari grup neraka yang ada di Jerman-Spanyol. Betul. Tapi neraka buat Portugal karena dia memiliki Cristiano Ronaldo. Ada beban sebenarnya. Ya, Ronaldo kan sekarang ya gimana ya, kayak di Menjahir United dia udah spill-spill. Kayak, harusnya ini udah ketakutan pelatih nih. Takutnya kalau ntar Portugal nggak lolos, dia spill-spill. Aneh-aneh lagi. Lagi seru dramanya nih, ya. Iya lagi dramanya. Tapi yang perlu kita ketahui bersama, Ronaldo punya DNA juara. Itu yang perlu ditunggu bersama. Dan kalau kita lihat juga kemimpinannya sebenarnya ada. Ya, 2016 ketika mereka juara, boleh saya katakan setiap tim memiliki faktor luck. Disitulah Portugal. Seri-seri-seri, akhirnya mereka final. Lawannya waktu itu juga gara-gara switch. Lawannya belakang ditubis itu. Jangan terlalu jujur dong. Dia kan final, bos. Ya, lawannya waktu yang mempaktor lucknya gede. Tapi itu menarik. Sekarang kalau kita ngeliat Portugal, dia tuh bahkan di gelandangnya aja udah gelandang top-top. Istilahnya Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva. Dia adalah orang-orang yang punya insting goal juga. Dimana kalau misalkan striker-striker buntu, dia tuh bisa cetak bol. Bahkan sekarang kalau lagi sepak bola modern, dia punya fullback yang larinya juga kenceng-kenceng. Itu juga bisa jadi salah satu opsi buat nyerang. Kiri tuh pasti nanti Nuno Mendes tuh. Di Paris itu udah cakep banget. Di kanan Cancelo. Sewaktu-waktu dia juga bisa jadi wing. Itu tuh. Di tengah, di tengah juga Ruben Dias. Dan pokoknya udah hampir komplit. Ini salah satu Portugal terkomplit sih. Hampir yang bisa gue bilang di World Cup kali ini. Apalagi pertandingan pembuka lawannya adalah Ghana, harusnya sih di atas kertas, should be an easy match. Seharusnya menjadi pertandingan mudah di atas kertas. Walaupun mereka lolos lewat playoff ya? Lewat playoff. Kayaknya cedipan tersendiri nih kayaknya. Jumbo Supri, Jumbo Portugal. Turki lagi jelek lagi waktu itu ya. Kalau Turkinya masih ada rustu bisa. Kita akan masukkan sedikit ini artikel yang menarik tentunya. Yang tadi sudah sempat kita bahas juga. Beberapa statement-statement kontroversial yang dilontarkan oleh seorang Cristiano Ronaldo di MU. Saya tidak menghormati dia. Karena dia juga tidak menunjukkan hormat pada saya. Memang lagi dramatis ya. Saat ini bagaimana seorang Cristiano Ronaldo dan klubnya sendiri Manchester United. Oke kita beralih sekarang ke sosok Cristiano Ronaldo bersama dengan Portugal. Menghadapi Ghana kira-kira seperti apa? Melihat susunan atau formasi yang sebaiknya diturunkan oleh sang pelatih di Partai Pembuka ini. Iya ada kekuatan juga untuk lini tengah dan lini depan mereka. Tinggal bagaimana Dias, PP. Yang kita ketahui PP tidak mudah ya. Kemudian faktor emosional juga perlu diantisipasi. Karena pertandingan pertama itu penting. Tinggal bagaimana Fettinia. Kemudian Fernandes. Apakah bisa mampu untuk memaksimalkan kinerja dari Veli. Kemudian dengan kemampuan individu Ronaldo. Ini kan yang perlu kita tunggu bersama. Artinya tim ini sebenarnya kalau memang memakai formasi 4-3-3. Ini bisa menjadi jaminan untuk di pertandingan awal. Yang menarik ada interview sampel lati Fernando Santos. Justru yang mengatakan bahwa kekurangan saat ini dari Portugal adalah pertahanan. Dan bagaimana saat ini belum memiliki bekanan yang solid. Kalau menurut Bung Supri bagaimana? Iya pastinya. Karena Mendes tidak memiliki keseimbangan di saat mereka melakukan attacking. Mereka terlambat di saat melakukan serangan. Cancelo pun juga sama. Transisi juga menjadi permasalahan. Walaupun mereka memiliki lini tengah yang sangat kreatif. Dan lini depan yang tajam. Bagaimana Afif melihat formasi 4-3-3. Ini sedikit perakiraan formasi ya. Yang sudah disiapkan oleh Ransportainment. Apakah menjadi formasi yang tepat sebenarnya? Tapi kalau dengar tadi pelatih Portugal bilang dia nggak punya back kanan. Itu kayaknya saya war buat negara-negara lain. Dia berarti nggak nonton Paris Saint-Germain gimana itu. Nuno Mendes, iya. Bahkan kayaknya kebalik deh. Nuno Mendes itu emang jago nyerangnya. Tapi secara bertahan dia agak kurang. Memang lambat. Lambat. Terlalu turun. Cancelo juga. Tapi ya di sini juga kita lihat di tengah itu. Kadang Viginya atau Carvalho di situ tuh mungkin. TVT-nya juga lagi top perform lah. Dia punya gelandang yang top perform semua. Mungkin yaudah kelemahannya jangan sampai Renaldo ngadi-ngadi aja. Kayaknya itu loh. Oke kita beralih dari Portugal ke Ghana. Ini adalah negara yang akan menjadi lawan pembuka bagi Portugal di Piala Dunia 2022. Absen cukup lama di Piala Dunia. Akhirnya berhasil memasakkan tempat nih di Piala Dunia Qatar kali ini. Dimana ini juga tentunya menjadi beban tersendiri bagi Ghana. Nah gimana komentar dari Bung Supri? Iya mereka mencoba untuk mengulang sukses mereka di 2010 ya. Walaupun memang sangat-sangat kecil kemungkinan itu. Ada motivasi lain tapi bagaimana mereka saat dikalahkan oleh golnya Suarez. Itu kan menjadikan gol kontroversial. Itu akan menjadikan motivasi untuk tim Ghana musim ini. Kalau kita lihat juga catatannya yang berhasil menjadi negara pertama di benua Amerika yang berhasil lolos kualifikasi untuk berlaga di Piala Dunia 2022. Afif ada fun fact nih. Ini menarik banget. Ternyata dengan lolosnya Ghana ke Piala Dunia 2022 fans mereka sudah terlebih dahulu tiba di Qatar. Dan selama tujuh hari berturut-turut mereka parade keliling. Katanya ini adalah suatu ritual yang perlu dilakukan untuk menunjukkan keseriusan mereka mendukung Ghana. Tapi gimana? Ngelihat kans Ghana di grup H sendiri gimana? Itu yang saya suka dari supporter-supporter di Afrika kayak gitu. Dia pasti ada effort berlebih. Gimana kayak waktu Sinegal ngelain Mesir dengan lesernya itu kan menaruh banget supporter-supporter. Ini salah satu dukungan support moral yang bagus lah ya buat Ghana juga. Tapi sekarang Ghana kayak dulu tuh kayak masih ada denger nama Samwagian atau nama-nama yang mentereng lah. Sekarang kayak udah hampir gak terlalu ada. Ya kayaknya sih bakal mengandalkan fisik atau pricing kayak gitu. Cuma yang seru adalah dia satu grup sama Uruguay. Uruguay yang dimana waktu itu ada handsball Suarez. Yang kayaknya tuh kalau gak handsball atau goal langsung Ghana bisa lolos lagi. Di situ tuh nanti akan lebih seru lagi dilihat tuh. Nah menarik tadi disebut beberapa nama-nama yang katanya dari Ghana. Juga sudah tidak seperti beberapa tahun belakangan. Masih ada nama-nama yang bersinar. Kali ini kita akan membahas mengenai key player. Perakhiran key player dari Ghana ada Thomas Partey. Arsenal kalau kita lihat catatannya 38 pertandingan, 12 goal dan 6 asis. Cukup baik Bung Suki. Ya dengan asis 6, capnya 38. Saya pikir ini juga bisa menjadi jaminan untuk pemain Ghana ya. Memberikan kontribusinya. Apalagi tim ini juga bisa dikatakan tim yang memiliki progres yang sangat baik. Dari perkembangan yang dari fashion group sampai mereka lolos untuk pertama kalinya tim Afrika yang bisa lolos ke Qatar. Baik. Nah ini juga kita akan membahas pastinya satu negara yang masih mungkin bisa dibilang memiliki potensi besar juga untuk mengamankan posisinya ke tahap berikutnya di Piala Dunia Qatar 2022. Ada Uruguay atau La Celeste. Melihat kedalaman skuad Uruguay saat ini seperti apa Bung Suki? Ya kolaborasi pemain-pemain senior, pemain pengalaman dengan pemain-pemain muda ya. Ini juga akan menjadi motivasi tersendiri, tapi jangan salah mereka juga harus punya keseimbangan. Khawatir ketika pemain-pemain muda itu dimaksimalkan, tapi Kalvani, Suarez nggak perform, itu akan repot. Membuat mereka juga akan sulit untuk bisa lolos apalagi pertandingan pertama juga akan sangat menentukan. Kalau kita lihat regenerasinya sendiri Afif, gimana nih? Karena kan sebenarnya Uruguay juga punya nama-nama seperti Federico Faverde, kemudian ada Darwin Nunes juga. Kemudian jangan lupakan ada Fakunda Torres di sana. Gimana nih Afif? Nah itu dia, fungsi pemain senior adalah selain bisa jadi leadership di areal tersebut, harus bisa juga kayak buat dorongan moral. Nah tipe-tipe Uruguay itu kayaknya dia petarung, 90 menit belum ditiup sama wasit, dia harus bertarung terus. Begitu mati-matiannya dia membela negara. Apalagi kayak di depan kita ada Suarez, Cavani, sekarang ada lagi muncul baru Darwin Nunes. Kayak yaudahlah ini lu ntar gue ajarin caranya kayak gimana gitu. Apalagi sekarang muncul Val Verde. Val Verde pengalamannya walaupun masih 24-25an, tapi dia udah kayak jadi kepercayaan Ancelotti, jadi pemain terbaik di Liga Champion. Jadi bagus lah. Apalagi sekarang di belakang ada Araujo. Kita tahulah historisnya si Uruguay ini, dia kan pernah juara juga. Dua kali. Iya, dua kali malah. Terus benteng pertahanannya kuat banget. Dulu kayak masih Godin, Lugano itu masih kuat banget. Keeper-nya juga masih keeper yang dulu tuh si Mursela ya, kalau nggak salah. Mursela ya. Mursela, jadi kayaknya ini adalah komposisi yang pas antara senior dan juniornya. Jadi menarik banget buat kita lihat nanti. Nah, kalau kita lihat Uruguay pada pertandingan membuka akan menghadapi South Korea. Ini dilangsungkan di Education City Stadium. 2018 lalu di Rusia mereka sampai ke tahap quarter final. Pertandingan pembuka kali ini langsung menghadapi South Korea. Seperti apa pendapatnya, Bung Supri? Dua negara walaupun berbeda benua ya, tapi Korea juga memiliki pengalaman tradisi sejarah yang panjang juga di Piala Dunia. Tinggal kematangan, kalau saya melihat ya. Apakah dengan adanya Cavani, Suarez, motivasi pemain-pemain yang lain itu akan lebih terlecut lagi untuk pertandingan pertama. Itu kan juga akan menentukan juga seperti Brazil di pertandingan pertama harus berteman dengan Swiss. Formasi terbaik untuk pertandingan pembuka yang pasti akan menjadi penentu juga bagi Uruguay. Kiprahnya di Piala Dunia 2022. Bung Supri dulu baru aktif habis itu ya. Atau mau dibalik? Aktif dulu deh. Enggak, 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 enggak. Ini dari perkiraan kita ya mungkin dia pakai 4-4-2 lah. Karena memang terkenal yang defense-nya itu bagus. Jadi 4-4-2 yang tradisional kayak gini yang diinginkan sama Uruguay. Mungkin Arauho ada potensi sembuh dia bisa main gitu. Tapi yaudah di tengah Valverde. Valverde ini kan yes man ya. Dia ditaruh back kanan ayo, main ke tengah ayo jadi... Versatile. Jadi apapun juga mau, dia disuruh ngepel habis lapangan mau habis main tuh. Nah, menariknya adalah di tengah nih. Kalau misalkan di tengah itu dua, yaudah itu ganti-gantian. Nunes kayaknya bakal tetap jadi pemain utama. Tapi ganti-gantian nanti ada Suarez dan Cavani di situ sih. Kalau Bung Supri gimana? 4-2-3-1. 4-2-3-1? Iya, walaupun ada Valverde dan Bentakur, Suarez lebih menjadi ujung tomba. Baik. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai Uruguay. Sekarang kita bahas lawannya di Partai Pembuka Piala Dunia Qatar 2022 ini. Siapa lagi kalau bukan Korea? Kita lihat saat ini memang Korea menjadi salah satu negara yang tergabung di grup H. Grup yang tidak mudah juga pastinya. Kalau menurut Bung Supri, seperti apa sih penampilan dari Tigers of Asia sejauh ini? Impresif enggak, di bawah juga enggak. Mereka middle. Stabil. Iya, stabil. 36 tahun selalu bisa berkipra di Piala Dunia. Apalagi mereka juga punya son. Pemain lokal dengan kemampuan, determinasi yang sangat baik dan produktif. Ini akan menjadi pembeda yang sangat luar biasa di Qatar nanti. Bahkan kemarin juga meskipun habis cedera kelopak mata ya, sampai mau, oke pakai pengaman pun ayo yang penting main di Piala Dunia. Dan satu lagi cinta, etos kerja mereka yang perlu diantisipasi. Saat ini ada di peringkat ke-28 FIFA, terus catatan terbaiknya di peringkat ke-17 tahun 1998 kalau enggak salah. Memang kalau dibilang bagus banget pertandingan, eh hasil-hasil pertandingan dari Korea tidak, tapi jelek juga tidak ya, Bum? Betul. Apalagi untuk catatan Piala Dunia. Kalau menurut Afif sendiri gimana? Ya yang pertama memang etos kerja pemain Korea tuh pasti kayak ada lebih dari negara lain. Karena dia ada wajib militernya. Ada wajib militernya yang pasti dimana fisik tuh udah pasti naik lah. Dan perlu diingat juga Korea ini salah satu negara yang pernah ngelain Jerman. 2012. 2015, iya. Pelatihnya di kita. Nah, pelatihnya sekarang di kita. Itu ya bisa lah dia kontek-kontekkan lagi gimana caranya ngelain Uruguay sama Portugal. Jadi Korea bener di tengah-tengah aja. Mudah-mudahan sih bisa merepotkan. Karena ini kan Asia juga lah. Gue sih dukung-dukung juga aja Korea. Dan bermainnya di tanah Asia juga. Harusnya iklim enggak harus menjadi sesuatu yang sulit bagi mereka. Oke, kita kembali ke sosok Son Hyung Ming sendiri yang digadang-gadang akan masih tetap menjadi key player atau pemain yang bersinar bagi Korea di Piala Dunia Qatar 2022. Usianya memang sudah tidak muda ya. Sudah 30 tahun. Catatan gamenya juga luar biasa. 121 pertandingan dengan 41 gol. Ya, ini sangat menarik ya. Apalagi yang saya suka adalah dia tidak hanya menjadi warna ditim. Tapi dia juga mampu mengeksplor dirinya dengan kemampuan kecepatan, determinasi, dan produktivitas. Ini yang menjadi kunci sebenarnya kekuatan dari Korea Selatan. Untuk bisa mengatasi Uruguay di Partai Pembuka. Kita ketahui kan Uruguay sekarang, seperti yang tadi kita bahas ya, kombinasi pemain senior dan pemain mudanya juga luar biasa baik. Mereka juga punya misi tersendiri untuk bisa juara. Karena melihat banyak pemain yang usianya sudah lanjut. Kemungkinan tidak bisa ikut Piala Dunia berikutnya. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Paolo Bento untuk menjadi sandungan bagi Uruguay di grup H? Kalau melihat game plan Paolo Bento jelas bahwa tren sepak bola sekarang, mereka harus mencoba mengambil inisiatif. Melakukan high pressure. Itu pun di menit-menit awal. 5-7 menit. Setelah itu mereka coba menunggu, kemudian counter. Itu akan lebih efektif. Karena mereka punya song. Setuju nggak, Afif? Ya, karena betul, sepak bola era sekarang tuh kayak harus dinamis gitu. Kita tahu kapan harus nge-press, tahu kapan harus bertahan. Kayaknya Korea tuh pelatih yang adaptif kayak gitu lah. Bento dan pemain-pemain Korea itu mau sesuai dengan arah institusi pelatih. Jadi, sepertinya Korea akan bener-bener merepotkan lah. Prediksi skor terakhir sebelum kita menutup segmen ini. Antara Uruguay versus South Korea. Nggak usah pake amplop, prediksi skor aja. Tadi bu Survi bilang mungkin pake amplop, ini nggak usah. Prediksi skor aja. Bisa ada gol nggak? Son lho? 2-1 lah. 2-1 untuk Uruguay. 1-1. 1-1. Imbang, wuh menarik. Nah, tadi kita sudah mengupas tuntas bagaimana peta kekuatan, kedalaman squad, persiapan dari grup G dan juga grup H. Masih ada satu segmen lagi nih, tentunya di Run Sportainment Road to Pildun 2022, di mana kita akan bermain games bersama dengan bintang tamu kita. Seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana. We'll be right back. Sesuai janji, segmen 3 waktunya kita seru-seruan. Waktunya kita main game. Karena sekarang sudah disediakan juga Wheel of Fortune ya. Di mana nanti aku akan putar rodanya. Dan negara yang terpilih, itu adalah negara yang pertanyaannya akan kita ambil dari sana. Nah, jadi nanti harus duduk-duduk nih, antara Afif dan juga Bung Supri untuk menjawab pertanyaan seputar negara tersebut. Sudah siap? Siap. Sebut nama ya nanti ya, misalnya Afif mau jawab duluan, berarti Afif-Afif. Oke, kita putar dulu. Negara mana kira-kira Run Sportainthusiast yang akan terpilih? Jepang. Jepang. Oke, pertanyaannya dari Jepang. Tahun berapakah Jepang pertama kali tampil di Piala Dunia? Silahkan. Sebenarnya no? Ya, jawabannya 98. 98 dan betul! Yeay! Baru 3 tahun, Bang. Karena apa? 90-an mereka belajar kompetisi ke kita. Ke Indonesia? Yes. Tapi dia nggak lolos? 8 tahun, mereka bisa lolos. Kitanya? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mah dibantu tanya doang gue. Satu kosong saat ini untuk Bung Supriyano Prima. Perancis! Perancis! Oke. Ya, karena negaranya adalah Perancis, jadi pertanyaannya, siapakah pemain yang mencatatkan penampilan terbanyak bersama dengan Le Bleu? Habib! Siapa? Biasanya kalau nggak backkeeper nih, mah. Hmm? Back kayaknya. Turam! Lilian Turam. Turam, berapa contohannya? Bukannya, Desyam. Bukan DJ Desyam. Filing ke Turam nih. Turam. Bisa sebutnya angkanya? Lebih dari seratusan. 140-an lah. Oke. 140-an ya. 140-an ya. Desyam kayaknya. Gue jadi ragu sih. Biar rame aja. Jadi lock ya. Turam, lock nih. Lilian Turam, 140-an. Jawabannya Lilian Turam, 140-an. Oke. Bye. Terang di ragu. Satu sama ya. Ini adalah penentuan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan terakhir? Berarti dia pemenang di episode kali ini. Dan negara yang terpilih adalah... Uruguay. Pertanyaannya adalah... Tahun berapakah Uruguay memenangkan trofi Piala Dunia? Ada dua nih. Ada dua nih. Ada dua tahun, dua tahun nih. Tahunnya ya? Tahunnya. Tahunnya. Gue Supri mau kebantem, bu Supri. Supriano. Supriano. Ya, silahkan. 1950. Dan? 19.30. Bagaimana teman-teman? Betul. Gue memakbapaku belum pacaran. Gue udah disuruh nebaknya begini. Yang selamat jadi pemenang episode kali ini adalah... Bung Supriano Prima. Embriti. Lo tiga kali disini, tiga kali salah. Aduh, ya ampun. Terima kasih, Bung Supriano Prima. Sama-sama. Terima kasih juga, Afif Safi. Sudah hadir di episode kali ini. Dan Ransports Enthusiast juga. Terima kasih banget udah menyaksikan... Ransports Entertainment Road to Pialdun 2022. Jangan lupa, seperti biasa, di-like dulu video ini. Di-comment juga. Kalau misalnya kalian mau request konten. Request mau ada tayangan-tayangan khusus, silahkan. Ditulis di kolom komentar. Dan paling penting subscribe ke YouTube channel Rans Entertainment. Dan juga Ransports Entertainment. Supaya gak ketinggalan konten-konten menarik dari Rans. Dan juga konten seputar Piala Dunia Qatar 2022. Akhir kata, saya Koji Takerolain pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan salam Ransports Entertainment. Bye! Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan salam Ransports Entertainment.